Selasa pagi sebanyak 173 warga desa kembang kecamatan Kabupaten Pacitan menjalani rapid test tahap awal yang dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pacitan. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung balai desa setempat ini diikuti mulai dari anak-anak hingga lansia. Pemeriksaan yang dilakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh, tensi darah, hingga pengambilan sampel darah sebagai rapid test. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Hendra Purwaga, rapid yang digelar kali ini sebagai tindak lanjut dari tim satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pacitan pada pemeriksaan kesehatan masyarakat yang daerahnya menjadi transmisi lokal penularan virus corona. Terlebih saat ini telah terdapat lima warga desa kembang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari kluster Sukolilo, Surabaya. Pihaknya menambahkan jika dalam hasil rapid test ditemukannya reaktif virus maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu swab test. Memang kita sesuai dengan rencana, ini adalah tindak lanjut dari kita tim bukus penanganan, penanganan, kecepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pacitan di mana ketika kita ketahui bersama desa kembang, kita lakukan PSBB khusus di desa kembang ini kita lakukan rapid massal di satu juzun di desa kembang, tidak semuanya. Sebelumnya, kegiatan rapid test massal juga telah digelar oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di desa Ketro Kecamatan Tulakan yang menjadi tempat tinggal satu pasien positif COVID-19 yang belum diketahui kluster penularannya.